Halo teman, kali ini Manipaya mencoba unboxing sebuah kompresor baru. Kompresor ini saya bilang cukup baru karena hadir di Indonesia di tahun 2020 kemarin. Saya memilih brand ini karena memang sangat cocok untuk kebutuhan saya, yang notabene untuk kebutuhan woodworking dan pengecatan dalam skala home industry. Sedangkan Izumi sendiri memiliki setidaknya 3 varian ya, dan ini saya bilang tipe paling basic. Karena saya juga harus menyesuaikan daya listrik yang tersedia di sini. Pertama, berat kompresor ini cukup ringan, dengan berat 14 kg jadi bisa mobile kemana-mana, utamanya ketika ada pekerjaan di luar workshop. Watt yang dibutuhkan hanya 550 Watt ya, dengan tekanan standar 8 bar dan volume tangginya 9 liter. Jadi teman setidak perlu khawatir, spek dasar untuk woodworking dan pengecatan, ini sudah cukup mumpuni kalau boleh saya bilang. Di dalam paket 1 unit kompresor Izumi, ini beri sini ya, satu buah unit kompresor, ini sendiri, sebuah kartu garansi, beserta buku panduannya. Lengkapan seperti kaki dan filter udara. Filter udaranya seperti ini ya, kalau dari material luarnya full plastik, lubang masuk, ventilasinya, oke, saya coba sebentar. Oh, berisi edge. Berisi foam seperti ini ya, ringan sekali. Jadi ke depannya bisa teman seganti dengan material yang sama, agar tangki kompresornya bisa lebih bersih dan awet. Langsung pasang saja, karena untuk kondisi ruangan yang berkebut seperti ini ya, filter udara pasti rutin menanggakan di. Kemudian ini adalah lubang buangan tabung. Tentu teman setahu ya, dalam kondisi tertentu, tabung kompresor akan berisi air, karena proses pengembuna. Jadi untuk pengecatan, dampaknya akan kurang baik. Jadi bagi yang sering mengecat, wajib dibersihkan secara rutin. Kemudian dalam satu pangkat kompresor izumi ini, dilengkapi dengan kaki-kakinya ya. Jadi materialnya campur antara plastik dan karet, dilengkapi dengan mur baut. Oh ya, mengapa saya memilih izumi yang direct? Bukan yang OILESS. Karena direct kompresor terbukti jauh lebih cepat pengisian tangginya daripada yang OILESS. Tapi selama saya menggunakan direct kompresor, perawatannya tidak semenakutkan seperti media katakan. Oke, ini penting ya. Setelah pemasangan kaki selesai, teman sewajib mengencangkan lagi menggunakan kunci pas. Kunci pas yang saya gunakan ukuran 10 ya. Seperti yang kita tahu, kompresor tipe direct lebih fisik dan getarannya sangat kuat. Oleh karena itu, bila mur baut tidak dikencangkan dengan kunci pas, saya jamin akan lepas di kemudian hari. dan kelengkapan terakhir dalam satu paket pembelian unit kompresor ini adalah ini ya, konektor antara kompresor dengan selang. Jadi, konektornya seperti ini, disertai baut untuk pengamannya. pemasangannya hanya langsung ditancapkan ke dalam switch kompresor seperti ini. Tapi saya tidak menggunakan konektor ini ya. Mungkin teman juga tahu, pemasangan seperti ini tidak begitu efektif. Karena teman harus menyediakan penjepit tambahan, entah itu berupa kawat atau kandelti. Yang tentu saja bisa lepas atau bodor bila terlalu sering ditarik ulur. Oleh karena itu, saya membeli selang. Selang ini exclude dari pembelian kompresor. Selang kompresor ini merek Tech Hero. panjangnya minimal di market itu 10 meter. Eh, ada yang 8 meter kalau tidak salah. Tapi saya membeli yang 10 meter, mengingat kabel power kompresor terbilang pendek. dan saya juga membeli nepel tabat. Kemarin saya membeli nepel dengan merek yang sama, Tech Hero. Ternyata tidak cocok ya. Jadi nepel tidak masuk sempurna dengan selang. Jadi saya membeli merek lain. Ini juga sebuah catatan bagi teman. Nepel 20SF dari Tech Hero tidak kompetibel dengan selang Tech Hero itu sendiri. Sekarang saya sekalian mencoba dari tangki yang penuh. Kabel power saya tancapkan dan swither merah saya tarik dalam posisi on. Dan kesimpulannya, ketika tangki di angka 6 bar, dia akan mengisi secara otomatis hingga ke angka 8 bar. Mungkin sekian unboxing dari saya menggunakan kompresor Izumi. E-RX 9 liter, kekuatan 3.4 juta. Tentu, di luaran banyak membahas review produk sedara lengkap dan kurat. Karena video ini hanya unboxing, yang tentu jauh dari kata sempurna. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman dan terima kasih sudah menonton.